Halo, selamat datang di JV Channel. Kali ini kita akan membuat paprika isi daging. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti diperagakan dalam video kami berikut ini. Nah, pertama-tama kita menunggu daging. Di sini kita menggunakan daging ayam, kita masukkan minyak ke dalam pan kita dan biarkan hingga panas. Setelah api panas, kemudian kita masukkan bawang merah atau bawang bombay, bawang putih, dan kita tumis hingga kuning kemasan. Nah, setelah kuning kemasan bawang kita, kemudian kita masukkan cabai hijau dan juga tomat hijau yang tegar. Kita masak hingga menjadi layu. Setelah itu, kita masukkan garam. Lari-lari. Nah, setelah tomat luna dan juga cabai hijau luna, kemudian barulah kita masukkan jamur. Nah, kita biarkan jamur ini juga hingga lembut. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan paprika kumbuk merah yang telah dihaluskan. Kemudian barulah kita masukkan daging telah dicincang. Kemudian kita bisa tambahkan kimian dan juga jeruk. Kemudian kita bisa tutup dan biarkan beberapa saat. Kemudian kita bisa tambahkan kecap. Oke, itu kecap manis. Kemudian kita aduk. Itu barulah kita masukkan bayam. Bayam yang ada di sini adalah bayam yang telah dihancurkan dan kita beli dari supermarket seperti ini. Nah, kita biarkan bayam ini masak bersama dengan bahan lainnya. Nah, setelah bayam merata, masak bersama dengan bumbu lainnya. Seperti inilah bentuknya. Kecap setali. Kemudian kita matikan kumpur kita. Dan biarkan sedikit dingin. Nah, setelah itu kita siapkan paprika merah dan kuning. Kemudian kita iris bagian atasnya. Cantik sekali. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam paprika kita. Isian daging yang telah kita masak. Seperti ini, kira-kira. Menggiurkan sekali. Pastikan setiap rungga terisi dengan baik. Ya, kira-kira bentuknya begini. Cantik sekali. Dan kita masukkan ke penutup daripada paprika kita. Seperti ini. Ya, kemudian kita tutup paprika kita. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kita juga bisa kasih bantuan lidi. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari paprika kita yang telah kita isi dan siap untuk dipanggang. Nah, kemudian paprika kita masukkan ke dalam oven. Dan kita bakar di 200 derajat celcius. Selama 10 menit. Kita kembali setelah 10 menit. Nah, setelah 10 menit. Kemudian kita angkat. Kita matikan fan kita dan kita angkat paprika kita. Nah, beginilah paprika yang telah kita masak. Cantik sekali. Terima kasih telah menyaksikan JV Channel. Silahkan subscribe ke JV Channel dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!